Halo Youtube, kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan membahas sebuah soal Sebelum menjawab soal Jangan lupa untuk subscribe channel saya Dan dukung terus pembelajarannya Agar semakin menarik Di sini ada sebuah soal Peluru bermasa 5 gram Ditembakkan dari senapan bermasa 5 kilogram Kecepatan peluru adalah 50 meter per sekund Kecepatan dorong senapan pada bahu penembak adalah 0,05 meter per sekund mendorong bahu penembak D 0,05 meter per sekund mendorong senapan C 0,03 meter per sekund mendorong bahu penembak D 0,03 meter per sekund mendorong senapan E 0,02 meter per sekund mendorong bahu penembak Nah, kalau kita misalkan melakukan atau menembak Pasti pelurunya akan ke arah kanan Dan akan ada gaya dorong ke belakang ya Nah, jadi Akan mendorong bahu penembaknya ya Jadi, untuk yang mendorong senapan ini Salah Nah, salah Jadi, jawabannya Yang B dan D itu salah Nah, kita Amati dulu kejadian yang Sebelum menembak ya Jadi, sebelum menembak itu Kecepatan peluru VP itu 0 Dan Kecepatan Senapan itu 0 Oke Kemudian Saat Di situ dijelaskan bahwa Kecepatan peluru adalah 50 meter per sekund Jadi, kecepatan peluru VP aksen setelah ditembakkan itu 50 meter per sekund Sedangkan V senapan V aksen senapan Itu yang ditanyakan Nah, ini momentum sebelum ya Momentum Sebelum Atau sigma P Nah, ini momentum Setelah Tumbukan sigma P aksen Oke Nah, kita juga tahu bahwa Masa peluru Itu 0 0,05 5 kilogram ya Jadi Ini Kita jadikan Kilogram itu Dibagi seribu Jadi 0,05 0,05 Kilogram Oke Jadi, ini ada yang Kurang 0 ya 0,05 Kilogram Nah, kemudian kita punya Masa senapannya Itu 5 kilogram Nah, langsung aja kita kerjakan Kita kerjakan sigma P Atau momentum Sebelum tumbukan Sama dengan momentum Setelah tumbukan ya Jadi M Masa peluru Dikalikan V peluru Plus Masa senapan Dikalikan V S senapan Jadi, sebelum Ditembakkan Kemudian Ini setelah ditembakkan ya M peluru V P Aksen Plus M S V S Aksen Nah, masa pelurunya kita masukkan Berapa masa pelurunya 0,005 Dikalikan Vp nya 0 Plus Masanya Senapan Dikalikan Kecepatan senapannya Sebelum ditembakkan 0 Dan masa pelurunya kita masukkan lagi 0,5 Kali V pelurunya Saat ditembakkan 50 Plus Masa pelurunya Masa Senapan Kali Vs Aksen Oke, nah kita sekarang Kalikan 0,005 Kalikan 0 0 ya 0 Plus 0 Sama dengan 0,25 Plus 5 Vs Aksen 0 Sama dengan 0,25 Plus 5 Vs Aksen Nah ini Sekarang kita pindah ruaskan Jadi Min 0,25 Sama dengan 5 Vs Aksen Nah kita cari Vs Aksennya Min 0,0 0,25 Dibagi 5 Sama dengan Vs Aksen Maka Vs Aksennya Adalah 0,05 Vs Aksen Nah jadi Disini Itu Kecepatannya Adalah Kecepatan Dorongnya Adalah 0,05 Meter Per Sekund Minus Berarti Dia Mendorong Mendorong Bahu Atau Tangan Penembak Jadi Jawabannya Adalah Yang A Oke demikian Penjelasannya Semoga Membantu Kalian Kalau Misalkan Video ini Membantu Kalian Silahkan Subscribe Channel Saya Terima kasih Salam sejahtera Sampai jumpa Sehat selalu Dadah Sampai jumpa selamat menikmati